Kita buka dengan informasi pertama. Saudara pemerintah Aceh berencana untuk menambah 6 unit armada angkutan masal tahun ini. Dinas Perhubungan Aceh melakukan uji coba bus listrik tipe C6 milik PT Bakri Autopark dan bus ini nantinya akan beroperasi di sejumlah ruas jalan di kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Bus listrik milik PT Bakri Autopark yang akan diuji coba selama satu bulan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Aceh di bawah PTD Transkutaraja selama satu bulan ke depan, bus ini akan diperkenalkan kepada masyarakat di kota Banda Aceh dan akan melayani penumpang di 6 feeder yang selama ini dilayani oleh Transkutaraja. Seperti jalur pusat kota hingga ke Darussalam, jalan Tekumar hingga ke Tapang Kabupaten Aceh Besar. Bus ini berkapasitas 18 hingga 24 orang dengan kecepatan 90 km per jam, serta kemampuan jarak tempuh 200 km per jam, serta akan melayani masyarakat selama 9 jam per hari nantinya. Untuk tahun 2021, pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan telah menganggarkan anggaran untuk membeli 6 unit bus listrik untuk menunjang transportasi di Aceh. Kita memang ada berencana karena terkait dengan program Pak Gubernur yang salah satunya adalah Aceh Green. Untuk itu kami dari Dinas Perhubungan Aceh mencoba melakukan pengadaan bus listrik tahun ini insya Allah. Tapi memang unitnya belum pasti ya, dimana nanti akan melayani 6 feeder. Ada beberapa feeder yang akan kita layani daripada bus listrik ini. Bus listrik yang diuji coba sebanyak 1 unit. Sementara saat ini Transkutaraja memiliki 52 unit armada transportasi yang telah beroperasi di Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Serta bagi penumpang yang memanfaatkan bus tersebut, tidak dipungut biaya ataupun gratis.